Oke teman-teman, untuk yang pertama kita buka file, new blank, document, lalu setting margin, dan ukuran kertasnya, klik page layout, klik margin, custom margin, top dan left 4 cm, lalu right dan bottom 3 cm. Nah, itulah settingan untuk laporan Trakerin 2019. Untuk daftar isi filenya sudah ada di deskripsi. Teman-teman bisa download di deskripsi. Untuk bab 3 pembahasan tergantung dengan judul yang dibuat. Untuk susunan numbering, yang pertama huruf kapital, lalu huruf kecil, lalu nomor, dan yang terakhir simbol. Isi laporan harus memiliki penjelasan yang jelas. Misalnya dengan judul, perancangan proses penyiaran di PT Wahana Televisi Tasik Malaya. Untuk bab 1 diisi sesuai dengan tempat PKL kalian, ataupun dengan manfaat atau tujuan menurut kalian. Dan untuk bab 2, isi sesuai keseharian kalian dalam laporan ini. Isinya meliputi jadwal PKL, program, tugas, dan kegiatan. Dan juga untuk dokumentasi meliputi alat yang digunakan dan kegiatan keseharian. Untuk bab 3, di laporan ini dijelaskan mulai dari pengambilan gambar, kamera yang digunakan, teknik yang digunakan, pengambilan audio, dan hal yang perlu disesuaikan pada audio. Lalu untuk pemilihan gambar, dijelaskan mengenai pengertian switcher dan teknik pengoperasian. Dan untuk MCR, dijelaskan mulai dari pengertian MCR hingga mekanisme MCR. Bab 4 ada saran dan kesimpulan. Untuk kesimpulan, isi kesimpulan dari topik yang dibahas. Dan untuk saran dibagi menjadi 2. Yang pertama saran untuk sekolah, dan yang kedua adalah saran untuk pihak perusahaan. Nah, itulah tutorial untuk membuat laporan Trakering 2019. Kalian bisa mendapatkan atau mendapatnya di deskripsi di bawah. Untuk membuka file yang sudah kalian download, kalian bisa klik kanan lalu ekstrak share, lalu file sudah bisa kalian edit. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax